Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel grup biografi kali ini saya akan coba memberikan lagi sedikit contoh soal asesmen kompetensi minimum AKM ini soal ini katanya sih buat ganti WNBK tapi enggak tunggu nanti kedepannya apakah mau digunakan atau seperti apa ya yang jelas dari sampel contoh-contohnya kurang lebih soal AKM ini mengedepankan pada iterasi jadinya kamu harus gemar membaca data yang membaca data grafik angka gitu sebetulnya jawabannya jarang ada yang hitung-hitung banyak enggak cuman dia hanya fokus di bagaimana saya melihat data kita akan coba lihat contohnya nih ya ini contohnya saya contoh membuat soal yang bagian memahami peta Oke nah ini jadi ada gambar ya gambar berikut menunjukkan salah satu negara di Afrika imak data yang tersedia lalu jawab pertanyaannya nah ini ada sebuah peta ini peta salah satu negara di Afrika ya ada peta ada ini legendanya berdasarkan data ini kita nanti harus mencoba menjawab pertanyaannya apa pertanyaannya kita lihat di bawah ini nah jadi ini negara Mali ya ada tiga pertanyaan satu wilayah Mali bagian mana yang memiliki populasi paling rendah kemudian kedua deskripsikan dua fitur geografis wilayah dimana populasinya lebih dari 10 jiwa per meter persegi atau kilometer persegi nomor tiga jelaskan mengapa populasi Mali tidak tersebar perata baik nah ini bagaimana cara menjawabnya ini hanya dengan melihat peta pun sudah bisa terdeteksi jawabannya nomor pertama nih wilayah Mali bagian mana yang memiliki populasi paling rendah Oke dari mana tahu kita populasi yang paling rendah ini kalau kamu paham yang konsep peta pastinya bisa melihat simbol dah legenda nah disini ki ini dalam bahasa Inggris ya jadi Hai ada legenda ini ada simbolnya warnanya ini Ki jadi populasi density nah ini adalah kerapatan penduduk yang 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 ini kan simbol kuantitatif ya yang makin hitam itu modern 10 ya lebih dari 10 yang ini agak abu-abu gelap 2,1-10 agak terang 1-2 di bawah satu ini yang terang banget jadi wilayah Mali bagian mana yang punya Hai populasi paling rendah lihat aja warna yang ini kan Hai nah yang kurang dari satu batu yang ini nah ini Mali bagian utara nih yang di atas 20 lintangnya ya ini ada lintangnya di garis ditanya 200-200 lagi 20 derajat lintang utara ya atau ini ada garis iso iso hit ini kan beda perspektifnya jadi dari surat hujah 100-400 ribu ini tapi kamu harus bisa memahami kok bisa beda ini ya ini kalau ahli geografi harus tahu ini jadi presipitasi yang rendah ya sangat rendah ini 100-400 ini seribu jadi makin ke bawah kita mendakan makin banyak tapi ke atas makin sedikit nah ini kamu kalau paham peta pasti ngerti jadi jawabannya yang paling rendah itu yang ini di atas ya yang batasnya di lintang 20 derajat lu dan sepanjang garis 100 mm curah hujannya 100 mm coba kita cek sebetulnya ada disini sudah saya tulisnya kalau mau lihat nah untuk menjawab soal ini kamu harus melihat legenda peta ya di kiri bawah tadi populasi paling rendah berwarna putih abu halus ya fiberden satu jadi fiberden one jadi kurang dari satu jiwa per km persegi nah tadi kan dilihat ya bahwa wilayah yang berwarna terang itu ada di kisaran lintang 20 derajat lu ke atas jadi wilayah dengan populasi paling rendah di Mali berada di sekitar 20 derajat lu ke atas yang curah hujannya hanya 100 mm per tahun jadi kuncinya disini ini nah inilah pembatasnya daerah sekitar ini ini yang populasinya paling sedikit makin ke bawah makin gelap makin banyak ini contoh kasus bagaimana pertanyaan nomor satu tadi nomor dua deskripsikan dua fitur geografis wilayah di mana populasinya lebih dari 10 ribu 10 jiwa per km persegi jadi intinya gini kamu bisa kan menajemakan makna dari soalnya jadi coba deskripsikan tuh gambarkan jelaskan itulah ada fitur apa sih ada kenampakan apa sih di daerah yang populasinya itu paling padat ya yang di atas 10 ini kan yang paling tebal ya apa sih dua fitur geografis dimana disana itu populasinya lebih dari 10 ribu 10 jiwa per km persegi kita lihat lagi pertanyaan ini ya yang paling tebal yang hitam ini yang populasinya paling banyak apa dua fitur geografinya ada satu ini ini sebelah barat timur ya yang ini dulu deh yang ini lihat banyak kota ya ada banyak kota ini artinya dia padat penduduknya apa fiturnya pertandingan bandara Nah kalau ada bandara pasti akan ada banyak lalu lintas mobilitas manusia pasti banyak orang di sini nanti ada hotel ada macam-macam lah penginapan pemukiman jalan kemudian ada banyak gitu ya ini kan kutub ini pertumbuhan ya di airport pusatnya ini pintu masuk ini fitur pertama fitur kedua apa kita lihat di sini nah ini sepanjang fitur yang gelap ini ada sungai net River Niger nah ini jadi ini ada dua ini jadi daerah yang padat itu satu dia yang ada bandara kemudian ada yang dilalui oleh aliran sungai kenapa sih daerah yang di aliri sungai yang biasanya padat ya pastinya kan sungai itu satu dia sumber air ya kemudian sumber buat ligasi dan transportasi jadi dua fitur itu itu satu sungai ini yang dari sini ya dua bandara ini penyebab daerah yang padat itu ya ada dua fitur itu gampang kan jadi semua kuncinya itu adalah ada di peta kamu kalau paham bagaimana membaca peta gampang itu artinya selama kamu paham legendas jenis-jenis simbol peta maka kamu pasti bisa menjawabnya kita lihat kuncinya kalian lihat tuh ya untuk melihat untuk menjawab soal itu itu tadi harus lihat peta dan legendanya ya simbol-simbolnya daerah paling padat itu berwarna hitam tadi apa aja fitur geografisnya ada bandara dan sungai ini biar bandara kan fitur masuk ya manusia dan sungai itu salah satu wilayah yang banyak di Uni penduduk karena akses air melimpah dan untuk transportasi ini kalau logikanya gitu ya jadi kamu harus paham istilahnya apa kaitan antara wilayah dengan kehidupan manusia saling asosiasi harus paham itu ya nomor tiga jelaskan mengapa populasi mali tidak tersebar merata ya kenapa tidak tersebar ada merata yang ada yang padat ada yang ada yang ini sangat sedikit ini berkaitan dengan kondisi geografis ya kondisi geografisnya apa ini curah hujan kemudian ada ini kondisi fitur geografis ya kemudian lintangnya coba kita lihat di bawah ini ini kamu harus tahu makanya kalau paham lokasi peta dunia kayaknya enggak bakal kesulitan untuk menjawab soal tiga ini harus paham lokasi negara jadi penduduk mali tidak merata karena faktor penampakan geografis beragam ya lihat peta inset di tadi kan ada peta inset ya ini ini kan kalau Afrika itu bagian utara bagiannya bagian burung sahara ini ya yang tengahnya ini baru utantropik ya basah jadi untuk pertanyaan nomor tiga saya coba insert ini contoh ini peta mali geografis jadi yang bagian utara ini bagian gurun ya jadi mali bagian utara gurun ya siapa yang mau hidup di gurunnya kering rontangi curah hujan dikit ya pasti akan minim populasi dibanding daerah yang bawah yang tengah kebawah bawah sudah mulai hijau ini sudah masuk tropik di bawah ini ada sungai gitu kan nah jadinya pasti kalau dia banyak dihuni manusia kan orang enggak mau yang hidup di daerah yang kering daerah padang pasir jadi pembatasnya itu fitur geografis itu antara daerah basah dengan padang pasir ini jadi bagian utara Afrika kan padang pasir kamu cek aja negara-negara yang ada padang pasir di utara ini Maroko Mauritania ya Niger utara Algeria Libya Mesir itu nah yang bawahnya masuk udah masuk ada hijau-hijau nya utar ya ada sungai nah itu bagaimana menganalisa faktor geografis dengan kepadatan hidup gitu jadi itu cara membacanya kalaupun bingung nanti oh bingung nggak ada warnanya bisa juga kamu nanti mengaitkan dengan ini curah hujannya oh kalau curah hujan kebawahnya makin gede berarti pastinya tanahnya subur kan itu ya banyak hujan kemudian pasti kalau tanahnya subur banyak tumbuhan itu contoh logika interrelasi ya terus keterkaitan kalau ini rendah bahkan curah hujan rendah pasti minim vegetasi kering Oh pasti akan sulit untuk tumbuh-tumbuhan hidup Nah jadi cara membandingkannya kayak gitu itu kan alur berpikir logika ya keterkaitan antar gejala kamu ahli geografi terus itu harus mencoba mengaitkan dari satu fenomena ke fenomena lain secara logis paling mudah mengaitkan dari kondisi geografis ke aktivitas penduduk yang yang logis gitu belajar makanya silahkan diskusi dengan temannya dengan guru boleh gitu jadi ini contoh bagaimana Hai soal AKM yang berbasisnya peta ya datanya peta jadi kalau kamu paham peta gampang menjawabnya enggak terlalu susah Oke Nah kalau mau lihat nanti jelasnya ya silahkan kunjungi di web aja saya ini juga ditulis kalau mau di YouTube juga silakan ya di guru geografi channel sekian dulu untuk pembahasan kali ini semoga bisa menambah wawasannya buat kamu yang masih bingung tentang soal-soal AKM dan lain-lain silahkan nanti mau share mau subscribe channelnya yang ada banyak ganti materi geografi soal-soal yang selalu akan ditambahnya untuk membantu kalian supaya bisa memahami geografi lebih baiklah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh